Kuda besi jilid satu. Hah? Empat wajah beku yang duduk mengitari meja yang diterangi dengan sebatang lilin itu, tampak dicengkam ketegangan. Halilintar meringkek-ringkek menggetarkan bumi. Api lilim pun memantulkan cahaya bayangan yang bergoyang gontai. Setiap kali kilat mencuatkan cahaya menerangi tempat kegelapan, keempat. Orang itu serempak mengangkat kepala memandang keluar jendela. Namun tiap kali, wajah mereka pun hanya menyuram kecewa. Mereka tampak menanti kedatangan seseorang tetapi yang ditunggu tak kunjung tiba. Di antara keempat misteri giasatan tetamu misterius itu, terdapat seorang wanita yang cantik. Usianya lebih kurang 30 tahun. Wanita itu mengenakan canggih, semacam long dress, dari sutra warna dress atau soklat muda. Wajah dan penampilannya mempunyai, daya yang mempesona. Kemudian seorang pria yang berawuk. Di hadapannya seorang sastrawan setengah baya. Wajah sastrawan itu pucat seperti mayat sehingga menyelamkan orang. Yang misterius sendiri adalah orang keempat. Bagaimana raut wajahnya tak diketahui karena dia menggunakan kain cadar atau kerudung muka. Tetapi yang jelas, tubuhnya pendek kecil seperti seorang anak. Tak berapa lama kemudian hujan pun turun seperti dicurahkan dari langit. Tiba dua. Si berwok berbangkit dan berseru dengan suara menggeledek, menjemukan sekali, maaf, aku tak dapat menemani kalian lebih lama. Sambil berkata dia pun sudah ayunkan langkah keluar. Tetapi baru dua langkah, dia sudah berhenti. Saat itu hujan mencurah deras dan halilintar tak henti-hentinya mengamuk tetapi sayup dua terdengar suara derap kuda berlari pesat. Makin lama makin dekat. Katanya menjemukan, mengapa anda tak jadi pergi? Tiba dua sastrawan berwajah pucat berseru dengan nada dingin. Si berwok berputar tubuh. Tangannya melekat pada punggung kim tu, golok emas, yang terselip di pinggangnya. Dipandangnya sastrawan itu dengan geram. Sastrawan itu tertawa mengekeh. Secara seperti tak sengaja, kipas yang berada di tangannya ditebar katupkan. Waktu menebar kipas itu seperti memantulkan bunyi mendering lembut menandakan bahwa kipas itu terbuat dari logam. Tringsi berwok mencabut golok kim tonnya yang tipis dan ditudingkan ke arah sastrawan. Siapakah N.I.O. To'aya, cuwon besar N.I.O., ini? Masakan sudi duduk bersama manusia semacam mayat hidup. Tampak sastrawan itu seperti agak membungkukan tubuh sambil mementurkan kipasnya ke ujung golok si berwok. Si berwok mengendap tubuh dan menggentakan goloknya ke atas. Melihat itu sastrawan berwajah pucat pun menekankan kipasnya lebih keras. Baik wanita cantik maupun orang yang memakai kerudung muka, mengira tentu akan terjadi benturan keras antara golok dan kipas. Tetapi suatu peristiwa yang tak terduga telah muncul. Pada saat golok dan kipas hanya terpaut beberapa inci, sekonyong-konyong pintu ruangan didobrak dan seseorang terus menerobos masuk. Baik si berwok maupun sastrawan berwajah, pucat, walaupun terkejut tetapi masih sempat untuk menarik pulang senjatanya masing-masing. Sastrawan cepat duduk kembal di kursinya. Tetapi si berwok lain. Dia cepat ulurkan tangan kirinya untuk menyambar pendatang itu. Sambarannya cepat dan tepat. Dia dapat mencengkeram bahu orang itu. Tetapi gerak terjangan orang itu waktu menerobos masuk, cepat dan dasyat, maka dia pun terus melaju sehingga bahu bajunya saja yang robek, berak. Meja berhamburan jungkir balik. Lilimnya pun tumpah dan padam. Wanita cantik dan sastrawan berwajah pucat loncat ke belakang. Kini ruang itu gelap gelita. Wut, wut terdengar deru tinju menghamburkan angin. Tetapi dalam ruang yang gelap itu tak dapat diketahui apa yang terjadi. Siapa yang memukul dan siapa yang dipukul, tak diketahui dengan jelas. Untuk menjaga keselamatan diri masing-masing maka setiap orang melintangkan tangan untuk melindungi diri masing-masing. Siapa yang datang itu tiba dua si berwok berseru memecah kesunyian, sedangkan tangannya masih mengepal secabik kain baju yang berasal dari pendatang itu. Tetapi tiada penyahutan sama sekali. Kilat memancar disusul dengan raung guruh yang menggerung-gerung di angkasa. Pada lain saat sinar kilat itu pun lenyap dan ruangan menjadi gelap lagi. Namun walaupun hanya sekejap mata, pancaran sinar kilat yang merekah ke dalam ruang gelap, memberi penerangan yang cukup jelas bagi keempat orang itu untuk melihat keadaan dalam ruang itu. Pendatang yang menerjang masuk tadi, saat itu sedang ngelumpruk di atas permukaan meja yang remuk tadi. Lekas sulut korek teriaksi berwok pula. Kres terdengar suara orang membenturkan gorsan korek api. Ternyata, yang menyulut korek itu adalah orang Kate yang mukanya bertutup kain kerudung hitam. Dan dua buah lubang pada kain kerudung hitam, tampak kedua gundum etis si Kate itu bersinar tajam. Dia memungut lilin yang jatuh di lantai, menyulutnya lalu diangkatnya untuk menyului pendatang yang rebah di meja itu. Mati serunya dengan nada sedingin es mati teriak si berwok, siapakah dia? Apakah orang yang mengirim surat undangan tanpa nama itu? Mengapa dia mati? Rupanya si berwok itu memang seorang limbung. Kalau tidak masakan dia bertanya mengapa orang itu bisa mati. Bukankah dia sudah tahu kalau orang itu menerjang masuk dengan laju sekali dan terus membentur meja sehingga meja hancur berantakan? Si berwok maju menghampiri ke tempat orang itu lalu membalikan tubuhnya. Sedang si Kate pun lalu menyului muka orang tak dikenal itu. Ih, mereka berempat serempak mendesis kaget. Bukan karena ngeri melihat wajah orang tak dikenal itu. Memang wajahnya menampilikan kerut orang yang menderita kesakitan hebat. Tetapi mereka berempat sudah biasa melihat orang yang menampilkan wajah begitu. Mereka berempat adalah tokoh dua persilatan yang ternama. Sepanjang perjalanan hidup mereka, entah sudah berapa banyak lawan yang harus mereka hadapi. Dan banyak pula lawan yang dikalahkannya itu juga menampilkan kerut wajah ngeri seperti itu. Bukan, bukan karena hal itu yang menyebabkan keempat tokoh itu mendesis kaget tetapi karena mereka kenal dengan wajah itu. Orang yang menerjang masuk, membentur meja dan terus rubuh tak berfernyawa itu tak lain adalah seorang tokoh persilatan yang ternama yakni kepala congcuk keluarga Lui di wilayah Hopat. Lui Nto'agui, demikian nama kepala dari marga Lui yang menggeletak tak berfernyawa itu, seorang jago silat yang termasyur. Dia bergelar sipjiwulohon atau malah ekat bertangan sepuluh. Beluk begitu si berwok lepaskan cekalannya, mayat Lui Nto'agui pun jatuh ke lantai lagi. Sastrawan berwajah pucat cepat merogoh ke dalam baju dan terus melontarkan sebuah surat. Surat itu bertebaran melayang-layang ke atas. Di tengah cahaya lilin, orang pun dapat membaca jelas huruf 2 yang tertera pada kertas surat itu. Kepada Im Kau Chu Ketua Perkumpulan Tian Xin Kau di Bu Isan apabila pada tanggal 14 bulan 6, Anda tiba di perbatasan opak di Istana Biru yang terletak di kaki gunung Bok Tok San, Anda tentu akan mengalami peristiwa yang amat mengembirakan sekali. Kecuali Anda, pun Ketua Hoasan Pei Naga Emas Sakti N.I.O. Hawat, Siluman Cantik Pei Inying dari Taisan, Lui To'agui Kepala Marga Lui, Tian San Xin Kau, Kera Sakti Gunung Tian San, Lopit Hai, dan Ketua Cheng Xia Pei Tian Goljin juga menerima undangan ini. Kertas surat yang dilontar dengan tenaga dalam oleh sastrawan berwajah pucat, pelahan-lahan melayang ke atas sampai beberapa meter, kemudian melayang-layang turun dengan pelahan. Kera tiba dua sastrawan berwajah pucat itu menutup kertas dengan kipasnya. Sehingga kertas itu berlubang. Lubang dari tutukan kipas itu tepat sekali menembus pada huruf yang berbunyi, Lui To'agui Kepala Marga Lui. Ketiga orang kawannya tahu maksud sastrawan itu yang hendak menyatakan bahwa To'agui sudah mati. Tokoh bermuka berwok itu tak lain adalah N.I.O. Hawat Ketua Partai Hoa San Pei. Dia bergelar Cek Kim Sin Leong atau Naga Emas Sakti. Hektometer, desuhnya, aku tak sudi menunggu lagi. Siapa sih yang kenal dengan pengirim surat itu? Dia terus hendak ayunkan langkah tetapi pada saat itu dari arah pintu besar terdengar bunyi berderet-deret. Mereka berempat setelah menerima surat undangan yang aneh itu, sebenarnya tak mau menghiraukan. Tetapi makin dekat waktunya yakni 14 bulan 6, keinginan untuk mengetabui makin bergolak dalam hati mereka. Keempat tokoh itu berasal dari partai perguruan yang tak sama. Dan tak sama pula alirannya. Walaupun mereka sudah mempunyai nama besar dalam dunia persilatan dan sudah banyak sekali pengalaman-pengalamannya, namun tetap mereka tak mampu menebak siapakah orang yang mengirim surat undangan itu dan apakah maksud tujuannya. Sekalipun begitu, akhirnya keempat tokoh itu pun pergi juga untuk memenuhi undangan misterius itu. Pada waktu mereka tiba di sebuah kopoh, istana kuno, yang bercat warna biru di kaki gunung Botok San, waktu mendorong pintu gerbang dari istana itu, daun pintu yang engselnya sudah berkarat, mengeluarkan bunyi berderak-derak. Maka pada saat mendengar dari arah pintu gerbang terdengar bunyi berderak-derak, Ketua Hoasan P.Y.N.Y.O.H.W.T. hentikan langkah dan ketiga orang yang lainnya pun terkesiap. Mereka serempak memandang ke arah luar. Pintu yang diterjang oleh Luito Agui tadi masih terpentang sehingga mereka dapat memandang keluar. Pada lorong yang gelap, terdengar suara langkah orang berjalan pelahan-lahan. Bahkan langkah itu halus sekali sehingga keempat tokoh yang berada dalam ruangan itu pun menjadi sangat tegang. Memang sebenarnya mereka menduga bahwa pengirim surat undangan itu adalah orang yang mereka kenal yang sengaja suruh orang untuk mengantar undangan itu dengan care yang misterius. Untuk berolok-olok, demikian dugaan mereka berempat. Tetapi setelah terjadi peristiwa yang mengejutkan dalam ruangan itu tadi, di mana tokoh Luito Agui yang termasyur begitu menerjang masuk terus rubuh binasa, keempat orang itu pun serentak menyadari bahwa anggapan mereka terhadap pengirim surat undangan itu salah. Peristiwa yang akan mereka hadapi bukan hanya sekedar olok-olok saja tetapi benar dua serius sekali. Maka suara langkah kaki orang di lorong itu, cepat menimbulkan rasa tegang dalam hati mereka berempat. Walaupun mereka itu tokoh dua persilatan yang ternama namun menghadapi keadaan yang sedemikian aneh Ini adalah surat undangan yang tak diketahui pengirimnya dan kematian Luito Agui yang begitu mendadak sekali, mau tak mau mereka menjadi gelisah sekali. Diam dua mereka pun bersiap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Saat itu langkah kaki orang yang berasal dari lorong serambi makin lama makin lambat. Rupanya setiap berjalan selangkah, orang itu berhenti beberapa saat. Keempat tokoh yang berada dalam ruangan pun makin dicengkam rasa tegang karena harus menunggu begitu lama. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, tiba dua terdengar suara bergedebuk di lantai, seperti sebuah benda berat yang jatuh. Haya, ada yang mati lagi serentak naga emas sakti N.I.O. Hawat, Ketua Hoa Sanpei melonjak kaget. Ngaco bentak si cantik peingin, Tian Golojin kan bukan tokoh sembarangan mana mungkin akan bernasib seperti Luito Agui. Di antara mereka berempat, walaupun ada yang belum pernah bertemu muka dengan Tian Golojin Ketua Partai Cheng Xiapei, tetapi mereka rata dua sudah pernah mendengar nama tokoh yang termasyur itu. Apalagi dalam surat undangan itu pun disebut juga nama Tian Golojin turut diundang. Oleh karena itu mereka segera dapat menebak siapakah kiranya yang menjadi korban di luar ruangan itu. Wanita cantik itu jelas adalah Taisan Ye Auki atau Siluman Cantik Gunung Taisan yang terkenal ganas. Dia seorang tokoh dari aliran hitam. Sastrawan berwajah pucat itu adalah Ketua Perkumpulan Tian Simkau dari Gunung Bu Isan, bernama Imsom. Peraturan dari Perkumpulan Agama Tian Simkau itu amat keras sekali. Anak muridnya tak boleh mengadakan hubungan dengan orang luar. Oleh karena itu tiada seorang pun tak mengetahui bagaimana keadaan perkumpulan itu, demikian pula tak ada orang yang tahu bahwa Imsom, ketua perkumpulan agama itu sendiri sering mengembara dalam dunia persilatan. Memang ilmu kepandayan Imsom, sakti dan aneh sekali. Karena tak tahu jelas akan dirinya maka kaum persilatan pun tak mau memusuhinya. Sementara si pendek kecil yang mukanya bertutup kain hitam itu adalah tokoh yang paling memusingkan kaum persilatan. Dia bernama Tian San Sienkau atau Kerasakti Gunung Tian San Lopir Lai. Wataknya nyenteng dan suka mengolok-olok orang hingga orang sampai tobat, terutama tokoh aliran hitam, mereka tentu gemetar apabila mendengar nama Lopir Lai. Dalam surat undangan itu disebut lima tokoh yang diundang. Yang sudah datang empat orang dengan begitu jelas yang akan datang dan mungkin yang jatuh bergedebuk itu, tentulah ketua partai Cheng Xia Pei Tian Golojin. Tetapi hal itu memang sukar dipercaya. Siluman cantik pek ingin juga tak percaya kalau seorang tokoh seperti Tian Golojin, belum datang sudah dinasa. Kita lihat seru Nye Ohwat Ketua Hoa San Pei. Mereka berempat serempak melangkah keluar. Si setan pendek yang mukanya. Berkerudung kain hitam menyului dengan lilin. Tiba di lorong serambi mereka melihat sesosok tubuh berpakaian hitam, menggeletak di tanah tak berkutik lagi. Naga emas sakti Nye Ohwat melesat maju dan mencongkel tubuh orang itu dengan ujung kaki. Begitu tubuh orang itu terbalik tertelentang, tampaklah wajahnya dengan jelas. Tubuhnya kurus kering, jari duanya seperti seekor kera. Wajah, mulut dan pipinya juga mirip orang hutan. Saat itu ujung mulutnya mengumur darah dan tubuhnya tak berkutik sama sekah. Jelas dia sudah mati. Sesaat Nye Ohwat terkesima lalu menjerit, Tian San Sin Kau Lopit Heweya, memang dia, Sahut Pek Aing Ing Imsom ketua Tian Sim Ka serempak berbalik tubuh memandang si setan pendek. Siluman cantik Pek Aing Ing dan ketua Hoa San Pye Nye Ohwat pun juga serempak memandang ke arah setan pendek itu dan serempak berseru menegurnya, siapakah handa ini? Sebenarnya mereka sudah menduga bahwa setan pendek yang mukanya bertutup kain kerudung itu adalah Lopit Hewey. Tetapi saat itu ketika melihat Lopit Hewey menggeletak di lantai seram di dalam keadaan tak berfernyawa lagi, serempak mereka terkejut dan heran. Bukankah orang yang mukanya ditutup kain kerudung itu juga Lopit Hewey? Ah, tidak. Lopit Hewey jelas yang menggeletak tak berfernyawa itu. Dan jelas pula bahwa orang pendek yang mukanya bertutup kain kerudung itu tentu bukan Lopit Hewey dan tentu seorang tokoh luar yang misterius. Mendengar pertanyaan ketiga orang itu, setan pendek bertutup kain kerudung serentak mundur selangkah. Sekali lintangkan tangannya, lilin yang dipegangnya itu disongsongkan ke arah kipas Imsom. Keret karena Imsom menyalurkan tenaga dalam yang kuat ke arah kipasnya. Maka lilin itu pun padam seketika. Serambi itu menjadi gelap gelita lagi. Jangan lepaskan dia teriak Imsom. Naga emas sakti N.I.O.H. cepat menabaskan goloknya tetapi serempak pada. Saat itu Pek Inging membentaknya, sudah bosan hidup, ya? Dan saat itu juga N.I.O.H. wa merasakan sebuah gelombang tenaga dasyat melanda ke arah dadanya dan hidungnya pun tertampar bau yang amat harum. N.I.O.H. wa menyadari bahwa tabasannya tadi telah salah alamat, menuju ke arah Pek Inging dan Pek Inging pun lantas melontarkan sebuah hantaman yang beracun. Sudah tentu N.I.O.H. wa terkejut dan cepat duanjot tubuhnya mundur menghindar. Saat itu N.I.O.H. wa berada di samping pintu Gapura. Saat itu kilat memancar dan N.I.O.H. wa tiba-dua melihat seseorang berada di sampingnya. Sudah dia kaget sekali dan terus menarik tangannya lalu menabas ke arah orang itu. N.I.O.H. wa adalah ketua Partai Hoasan Pai. Dalam ilmu golok, Partai Hoasan Pai memang menjagoi dunia persilatan. Sebagai ketua Partai itu, sudah tentu ilmu kepandayan N.I.O.H. wa hebat sekali. Apalagi dia menabas dengan kecepatan yang luar biasa. Jurus yang dimainkannya itu disebut Sanjui Jip Jing atau Oir mengalir mencurah cinta. Lengan agak ditekuk, siku terpisah beberapa dim dari pinggang, tangke golok dikepit di antara pinggang sedang ujung golok mencuat keluar. Senjata goloknya disebut Cek Kim Chu atau Golok Ema Sumu. Panjangnya 1 meter. Sekali dimainkan segera menimbulkan sinar setengah lingkar. Setiap musuh yang dekat kepadanya tentu tak dapat menghindar lagi. Jurus Sanjui Jip Jing itu merupakan jurus permainan yang istimewa untuk membabat musuh yang berani mendekati. Tetapi pada lain saat, terkesiaplah N.I.O.H. wa ketika merasakan ujung goloknya seperti tergetar. Hal itu menandakan bahwa sekalipun ujung goloknya berhasil memapas tetapi bukan mengenai tubuh orang melainkan hanya menabas pakaiannya saja. Dan orang itu tetap berada di dekatnya. Jelos bahwa orang itu tentu seorang yang berkepandayan luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, sebelum jurus selesai N.I.O.H. wa sudah berganti dengan lain gerak memutar golok untuk melindungi diri. Dalam menggerakkan tiga buah lingkaran golok untuk melindungi tubuhnya itu, sempat pula N.I.O.H. wa memandang ke muka untuk mengetahui situasi. Ternyata yang berada di sebelah muka, hanya siluman cantik peingin, ketua Tian San Sin Kau Im Som yang tengah bertarung dengan setan pendek bertutup kain kerudung tadi, orang yang dilihatnya berada di sampingnya tadi tak tampak sama sekali. Apakah aku tadi hilaf mau tak mau N.I.O.H. wa tertegun? Kilat memancar dan pada lain saat serambi itu pun gelap lagi. N.I.O.H. wa maju menghampiri dan membentak, Ho, sahabat, bagaimana engkau mungkin menang kalau berhadapan dengan dua tokoh seperti mereka? Mengapa tak lekas menyerah saja? Tetapi baru saja ia membuka mulut, tiba-dua ia merasa sebuah gelombang tenaga dalam yang amat lunak, meniup ke arah pinggangnya. N.I.O.H. wa terkejut dan cepat membabat. Tering, sebelum babatan golok tiba, kembah sudah terdengar dering dan suatu senjata yang membentur golok N.I.O.H. wa. Sebenarnya senjata itu hendak ditujukan ke pinggang N.I.O.H. wa. Tetapi karena walaupun keadaannya gelap sekali, N.I.O.H. wa dapat merasakan bahwa benda membentur pedangnya itu sebenarnya suatu gerak hendak menutup lumbungnya maka cepat dia pun melintangkan golok untuk menangkis. Tering, baru dia melintangkan golok, batang goloknya sudah terbentur dengan sebuah senjata lain. Memang karena suasana gelap, dia tak dapat melihat apa dua di sekelilingnya. Tetapi sebagai seorang ketua partai persilatan yang berilmu tinggi, dia pun dapat merasakan bahwa yang membentur batang pedangnya itu adalah sebuah benda runcing yang biasa digunakan untuk menutup jalan darah. Dan cepat dia pun membayangkan bahwa jago yang memiliki senjata penutup jalan darah bukan lain, adalah Imsom ketua perkumpulan agama Tian Simkau. Ya, siapa lagi kalau bukan orang itu? Dengan begitu jelas kalau Imsom diam dua hendak mencelakai dirinya. Seketika meluaplah kemarahan N.I.O.H. wa. Bajingan. Kalau engkau bisa menyerang secara gelap, apakah aku tidak mampu berbuat begitu juga dia memaki keras dan terus menyerang dengan jurus Cheng Hang Telui atau Tawon Hijau memetik madu, ke arah tempat Imsom. Tetapi baru bergerak sampai setengah jalan, tiba-dua ia mendengar peringing membentaknya, mau cari mati. Menyusul sebuah angin pukulan yang berbau wanyir segera melandanya. N.I.O.H. wa terkejut sekali. Dia tahu kalau pukulan itu bukan dari Imsom. Maka buru-buru ia alihkan goloknya kepada peringing untuk menghapus pukulan. Kemudian dia loncat mundur. Harap sekalian berhenti dulu, serunya. Uh, apa engkau tak ingin bertempur lagi seru Pek Aing-ing dengan nada mengejek. N.I.O.H. wa. Merasakan suatu gelombang angin pukulan kembali meniup ke arahnya. Ia tahu kalau Pek Aing-ing menyerangnya lagi. N.I.O.H. wa. Seorang limbung. Karena merasa diserang dia tak mau ambil pusing lagi siapa Pek Aing-ing itu jika tadi dia hanya menangkih. Dan terus mundur, sekarang dia marah dan terus menyerang wanita cantik itu. Dalam beberapa saat saja dia segera terlibat pertempuran dengan pek ingin keduanya bergerak dengan cepat sekali. Dalam beberapa kejap saja N.Y. Ohwat sudah melancarkan 17 jurus. Tiba dua pada saat itu dari arah pintu gerbang istana terdengar suara orang membentak dengan keras. Karena mendengar suara teriakan yang nyaring tanpa disadari N.Y. Ohwat hentikan serangan dan mundur selangkah. Tetapi karena takut pek ingin akan menyerang, maka dia pun tetap bersiaga. Tetapi ternyata pek ingin tak bergerak. Jelas dia sendiri juga terkejut akan suara bentakan yang nyaring itu. Pada lain saat itu tepi pintu gapura yang terbuat dari besi itu tampak api menyala terang. Pada saat itu juga N.Y. Ohwat baru tahu kalau pek ingin berdiri di mukanya, lebih kurang 1-2 meter jaraknya. Karena kaget, N.Y. Ohwat menyurut mundur 3-4 langkah lagi supaya lebih jauh. Tetapi pek ingin sendiri juga tak kalah kagetnya. Melihat N.Y. Ohwat dekat dengan dia, dia pun terus menyurut beberapa langkah. Setelah keduanya saling menyurut mundur, baru mereka melihat ke pintu. Ternyata pada saat itu di ambang pintu gerbang tampak tegak seorang lelaki setengah tua dengan mengenakan jubah warna biru, seorang pria yang tinggi besar, sehingga seperti sebuah tiang yang tegak di tengah ambang pintu. Sikapnya gagah berwibawa. Orang itu menyalakan korek, sepasang matanya berkilat kitat memandang keempat penjuru. Begitu kesompokan dengan pandang matu N.Y. Ohwat dan pek ingin yang tengah memandang kepadanya, orang itu pun tertawa dingin. Ah, kiranya kalian berdua sudah datang lebih dulu serunya. N.Y. Ohwat dan pek ingin cepat mengenali orang itu. Tokoh tinggi besar itu bukan lain adalah kepala dari Ngurgo Toa Kiampai. Dalam dunia persetatan, terdapat berbagai persilatan, dengan dasar ilmu pelajaran yang diutamakan masing dua. Ada yang mengutamakan ilmu silat tangan kosong dengan ilmu pukulan dasyat, baik ilmu pukulan dengan tenaga luar, GWAKANG, maupun pukulan tenaga dalam, LUAKANG. Tetapi ada juga partai persilatan yang mengutamakan ilmu senjata. Dan ilmu bermain senjata yang paling disegani adalah ilmu pedang partai persilatan yang terkenal dengan pelajaran ilmu pedangnya disebut Kiampai. Toa Kiampai artinya partai persilatan ilmu pedang yang tergolong besar atau kelas Satunggo Toa Kiampai artinya, lima perguruan ilmu pedang. Tokoh tinggi besar yang diagungkan sebagai pemimpin perguruan ilmu pedang itu tak lain adalah Tian Golojin, ketua dari partai Cheng Xiapei. Sudah tentu N.I.O. Huat Kesima. Masakan seorang tokoh besar seperti Tian Golojin juga menerima undangan yang misterius itu. Tidak demikian sambutan pek inging wanita cantik itu diam dua terkejut setengah mati. Tian Golojin seorang tokoh yang paling membenci kejahatan. Dia berwatak berangasan dan keras. Tian Golojin dengan pek inging, ibarat air dengan api. Yang satu membenci kejahatan, yang satu berlumuran kejahatan. Apalagi pek inging dulu pernah melukai dua orang murid angkatan ketiga dari partai Cheng Xiapei. Dalam menghadapi penestiwa itu, walaupun partai Cheng Xiapei memberi keterangan kepada orang luar bahwa kedua mundnya itu yang salah karena mudah terpikat oleh paras cantik dan Cheng Xiapei pun tak mau mencari pek inging untuk membuat perhitungan, tetapi sejak itu Cheng Xiapei tak mau berhubungan lagi dengan pek inging dengan begitu jelas. Kedua belah pihak masih mendendam permusuhan. Waktu datang memenuhi undangan, sebenarnya pek inging sudah tahu juga kalau Tian Golojin juga menerima undangan. Tetapi ia memperhitungkan, menilik kedudukan Tian Golojin, sebagai tokoh yang termasyur, tentulah tak mau datang. Tetapi ternyata dugaan itu meleset. Apa boleh buat, terpaksa pek inging mengiakan tetapi tanpa disadari dia pun menyurut. Begitu pek inging mundur selangkah, Tian Golojin maju selangkah. Melihat itu pek inging mundur lagi selangkah. Tetapi Tian Golojin maju selangkah pula. Begitulah berulang suatu adegan. Yang satu mundur selangkah, yang satu maju selangkah. Yang seorang mundur, yang seorang maju. Dalam beberapa kejap keduanya sudah mundur sampai tujuh-duelapan langkah. Melihat Tian Golojin tak mau melepaskannya, Diam dua pek inging terkejut dan gelisah tetapi dia hanya main mundur saja dan tak sempat memperhatikan keadaan tanah yang dia injaknya. Pada saat dia mundur sampai langkah yang kedelapan, tiba dua tumitnya membentur sesosok benda yang lunak sehingga dia hampir terhuyung jatuh. Untunglah kepandayan siluman cantik itu hebat. Cepat ia menggunakan ujung tumit untuk menyongsongkan tubuhnya melayang ke samping sampai 3-4 meter jauh huya. Dan waktu masih melayang, dia sempat mencuri kesempatan untuk melihat benda yang dibenturnya tadi. Ah, ternyata sesosok tubuh manusia yang menggeletak di lantai. Ah, tentulah mayat dari kerasakti lopit hai, pikirnya. Tiba dua ia terkejut ketika mendengar orang yang disangka mati itu kedengaran merintih pelahan. Pek ingin memandang dengan seksama. Saat itu baru dia melihat jelas bahwa yang menggeletak di lantai bukan kerasakti lopit hai tetapi Insom, ketua partai Tian Simkau dari Gunung Bu Isan. Jelas saat itu Insom sedang menderita luka sehingga menggeletak tak dapat berkutik. Dan mayat lopit hai tadi, entah kemana perginya. Dan si setan pendek yang mukanya bertutup kain hai tem itu juga tak tampak lagi. Pek ingin benar dua tak mengerti mengapa seorang tokoh sehebat Insom, dalam waktu yang singkat saja, sudah menemta luka berat. Tetapi dia tak sempat memikirkan hal itu lagi. Buru dua ia mengangkat kepala memandang ke arah Tian Golojin. Tampak Tian Golojin masih memandangnya dengan berapi-api. Melihat itu siluman cantik yang ternasuk durjana perempuan nomor satu dalam dunia persilatan, diam dua merasa ngeri juga. Sambil berbatuk-batuk, dia berseru, apakah Anda juga datang keman? Dengan nada dingin Tian Golojin menjawab, siapa yang menjadi tuan rumah? Apakah belum munjuk diri? Kami semua telah dipermainkan orang, seru Nye Ohwat. Tian Golojin terus melangkah maju dan ayunkan tangan, bangga sebuah. Pintu kayu yang besar dan kokoh, sempal seketika dan papannya berhamburan jatuh. Tian Golojin memungut sebilah papan lalu disulut dengan api. Seketika lorong serambi pun terang. Pertama-tama, ketua partai Cheng Xia Pei itu memandang ke arah Imsom. Saat itu Imsom sudah merangkak bangun dan berdiri. Wajahnya pucat seperti kertas. Tanpa berkata apa dua dia terus melangkah keluar. Saat itu hujan sudah berkurang. Sejenak berhenti di halaman, Imsom terus melanjutkan langkah menerobos hujan. Im kau cu, apakah engkau memerlukan bantuanku teriak peingin, sambil melesat keluar. Memang cerdik sekali siluman cantik itu. Sebenarnya mana dia begitu baik hati menawarkan tenaganya? Adalah karena hendak menghindar tekanan Tian Golojin maka ia menggunakan kesempatan itu untuk angacir. Karena hujan masih mencurah, peingin menjadi basah kuyuk. Tetapi dia merasa lega juga karena melihat Tian Golojin tak mengejarnya. Dia tak lari terus melainkan melesat ke samping dan bersembunyi di balik segunduk batu besar. Dari tempat persembunyiannya itu peingin dapat melihat keadaan dalam istana itu. Sedangkan orang-orang yang masuk keluar istana tidak dapat melihatnya. Tetapi dia tak dapat terhindar dan curahan hujan sehingga dalam beberapa kejap saja pakaiannya basah kuyuk. Terpaksa dia menyalurkan hawa cinggi, murni, untuk menahan dingin. Setelah peingin pergi, Tian Golojin beralih pertanyaan kepada Ketua Hoa Sanpei, Saudara NIO, sudah berapa lama engkau datang di tempat ini? Golok emas sakti NIO Huat menjawab, akulah yang pertama sendiri. Tian Golojin menengadah memandang ke atas. Istana itu mempunyai tangga lingkar yang menghubungkan ke tingkat dua. Walaupun obor kayu itu masih menyala terang tetapi sinarnya tak dapat mencapai kehubungan yang begitu tinggi dan gelap. Beberapa saat kemudian tampak Ketua Partai Cheng Xiapei itu kerutkan kening. Apakah di dalam istana ini terdapat penghuninya? Tanyanya sesaat kemudian. Waktu aku datang, telah ku periksa dengan teliti tetapi di mana-mana hanya kawanan kelelawar yang muncul. Tak ada seorang manusia pun juga. Tian Golojin, menurut dugaanmu siapakah yang mengirim surat undangan kepada kita itu? Tian Golojin gelengkan kepala. Kurasa, kata Nye Ohwat menjawab pertanyaannya sendiri. Tentu ada orang yang sengaja hendak mempermainkan kita. Tiba dua dia hentikan kata-katanya. Seketika dia teringat akan Luito Agui yang sudah mati. Teringat akan Lopit Hai yang menderita luka dan teringat pula akan Bek Aing-ing yang ngacir pergi tanpa alasan. Terakhir ia teringat akan setan pendek yang mukanya ditutup kain hitam. Ah, teringat akan hal itu semua, ia malu sendiri mengucapkan kata dua tadi. Adakah kesemuanya itu hanya suatu olok-olok saja? Begitukah kera orang berolok-olok? Terima kasih.